Oke baiklah Sobat Kicomannya di video kali ini kita akan ngebahas tentang betina-betina trah gen B3 dan juga betina trah gen hutan Jadi ini pembahasan spesial kenapa kami masih bertahan dengan gen B3 dan juga gen hutan Yang pertama memang peminatnya banyak dikarenakan mereka ini yang pertama ya banyak laporan prestasi Ya termasuklah MB bocil dari trah gen hutan kami Itu yang pertama Terus yang kedua untuk betina-betina dari trah gen B3 dan juga gen hutan itu gak susah kita ternak Mereka rata-rata di usia pastol itu sudah bisa kita ternak cepat birahi ya Jadi perkembangannya itu subur dikarenakan pola makan disini bagus kita merawatnya dari trotol Nah sudah banyak yang membeli ke kami baik trah gen B3 maupun gen hutan Nah yang laporan-laporan kebanyakan berhasil ini adalah betina-betina di usia pastol Jadi pelanggan kami itu rata-rata yang mendapatkan produksi yaitu di usia pastol Jadi burungnya di usia pastol itu sudah bisa diternak Sudah bisa dijodohkan dan sudah bisa produksi Nah ini suatu kemenangan bagi pelanggan kami Sobat Kicau Mania Kalau mereka beli yang pastol Nah usia masuk pastol ini tergolong cukup mahal untuk di peternakan kami Karena kami menyimpan stok buat cadangan Karena ini jarang dijual, jarang dipublikasikan Ya ini untuk kita pakai cadangan di peternakan Sewaktu-waktu kalau ada yang mabung bisa kita pakai Nah makanya ini disebut stok simpanan Kenapa stok simpanan itu mahal Dan bisa mencapai harga 2,5 juta Karena ini stok pilihan Barang-barang bagus Nah kalau untuk tragen B3 Dan juga gen hutan Itu mulai kita pilih itu setelah usia 3 bulan Makanya kita kalau udah usia 3 bulan Jarang kita jual lagi Nah untuk stok trotol betina usia 3 bulan Itu sudah mulai kita pisahkan Sudah mulai kita sortir Ini yang bagus, ini yang prospek Ini yang memenuhi kriteria Untuk kita lihat dari segi fisiknya Contohnya betina yang kepala petak Betina yang punya lobang hidungnya tembus Betina yang punya bodinya tegap Ya kemudian kretekan double Atau kretekan triple Kemudian juga betina fighter Nah ini kita simpan Nah kalau kategori betina seperti ini Sudah termasuk super Super itu tidak mesti big Tapi memang rata-rata super itu mendominasi Yang postur badannya big atau jumbo Dan bisa mengeluarkan telur itu Ya bisa sekitar 3 atau 4 Bahkan bisa 5 Nah sekali produksi Bayangkan kalau dia produksi 4 atau 5 Seperti gen B3 Dan juga gen Hutan Ya itu rata-rata 3, 4 Nah jadi inilah suatu keuntungan Sobat Kicau Mania Selain kita beli terakhir yang jelas Kita mendapatkan produk yang bagus Artinya kalau kita mencetak produk itu Tidak sia-sia Produk ini bagus dan berkualitas Dan mampu bersaing di pasaran Apalagi di gantangan itu harapan kita Harapan semua penangkar Nah khususnya kami ya Kalau untuk tra gen B3 ini Kami pilih yang ke para petak Mata blok Ya kemudian parunya tebal Lobang hidungnya tembus Fighter yang jelas Betina juga harus mempunyai karakter yang fighter Ketika dia merasa terancam itu kelihatan Ada kretekannya Amukannya Nah itu banyak yang tidak tahu Sobat Kicau Mania Bagaimana seorang penangkar memilih Betina yang bagus Ya Jadi kategori-kategori ini semuanya ada di gen B3 Sama gen hutan Makanya kalau pesanan gen B3 sama gen hutan Ini khusus untuk yang ngerti aja Suhu-suhu lama Pemain lama Pemain lawas Pemain murai Itu paham Oh betina ini bagus Karena dilihat dari bentuk kepalanya aja udah beda Kepala petak Kemudian matanya Matanya blow Besar Kemudian fighter Kretekannya kasar Kretekannya rapat Nah ini contoh murai yang bagus Apalagi ini murai betina Bagus untuk mendapatkan bibit Anakannya nanti Nah jadi bukan semata-mata dari terap jantan aja Ya Betina juga berpengaruh Itu sampai 40 sampai 60% Bahkan sampai 80% Itu dari betina turunnya Dari segi fisik Kemudian karakteristik Itu dari betina Bisa-bisa sekitar 80% Ya Sedangkan jantan itu sekitar 30-40 sampai 50% Paling banyak itu Ya Nah kalau betina dari 40 bisa sampai 80% Mendominasi anakannya itu Ke bawah-bawah karakteristik betina Dari indobetina Makanya betina ini diambil dari Ya Yang rombongannya traprestasi Yang rombongan kakak-kakaknya prestasi Bagus-bagus Yang juara Nah seperti halnya gen D3 dan gen hutan Jadi ini bukan sekedar promosi Sobat Kicau Mania Ini mengajarkan kalian Supaya kalian lebih jeli Lebih fokus Ya ke betina Karena betina ini Yang mencetak anakan Joss Pada dasarnya itu Dan kalau kalian ingin betina yang Joss Kalian harus beli ke peternakan Yang sudah punya nama Tentu saja ini suatu kemenangan Buat kalian Kalau kalian berhasil Menangkarkan burung murai batu Tentu saja pelanggan kalian Nanti bertanya Ini tra-nya dari mana Oh ini tra bocil MB bocil Yang juara satu Juara satu di masterpiece kemarin Tra dari peternakan Bang Asdang Pan BF Nah ini tra gen B2 Atau gen B3 Dari peternakan Pan BF Nah itu kalian enak menjelaskan Kepada pelanggan-pelanggan kalian nanti Jadi kalau Kesejaman sekarang ini Memang dilihat dari tra Kemudian dari nama Baik peternakan Ya Kemudian banyaknya laporan juara Dari para pelanggan Atau para pemain Nah jadi di video ini Cukup jelas Sobat Kicau Mania Satu alasan kuat Kenapa kita harus memilih Tra yang berkualitas Khususnya betina Dari produk yang berkualitas Nah ini salah satu Pembuktian Sobat Kicau Mania Bahwa tidak ada kendala Untuk tra gen B3 Dan juga genutan Kami yakin Produk ini berkualitas Dan prospeknya bagus Untuk kedepannya Nah jadi sedikit tambahan Disini untuk motivasi Dan semangat kalian Para peternak ya Khususnya pemula Nah selain kita ini Buat anak burung murai batu Kita harus menciptakan Produk yang benar-benar Bagus dan berkualitas Bisa bersaing di kantangan Supaya apa Supaya anakannya nanti Harganya mahal Dan tidak banting harga Tidak murah Jadi kalau ada teman kita Mengatakan om Itu harga murai Sudah hancur Sudah anjlok Nah itu tidak benar Karena masih banyak Trotolan yang harganya Jutaan sampai puluhan juta Itu masih banyak Apalagi banyak pelanggan Yang juara Otomatis dari mulut ke mulut Itu menyebar berita Dan banyak mengambil Terah Anakan yang berprestasi Nah ini menjadi contoh kalian Ya Untuk di peternakan kami Ya ini harga masih bertahan 2,5 juta Sampai 3,5 juta Dan Alhamdulillah Banyak yang juara Di mana-mana Nah itu laporan pelanggan kami Sudah masuk di video Youtube Kalian bisa cek Kalian bisa bongkar-bongkar Di video Youtube kami lengkap Ya Yang penting anakan murai kita ini Banyak juara Sehingga harganya masih bertahan Dan kita tidak perlu banting harga Ya Nah ini menjadi suatu keuntungan Dan kita bisa ngirim Se-Indonesia Sobat Gecomania Ya Dan pelanggan di mana-mana Ini yang paling penting Pelanggan di mana-mana Yang belanja di mana-mana Zaman sekarang Belanja online itu Sudah bisa Ya Dan pengiriman kami Amanah 100% Barang asli 100% Ya Dan laporan juara Itu asli 100% Pengiriman kami Asli 100% Nota belanja Nota transaksi Semua asli 100% Dan orderan pelanggan Sampai pertanggal hari ini pun Antri Pool Inden Dan kita batasin Jadi Tidak perlu mewah-mewah Yang penting pelanggan kita ini Puas Banyak laporan juara Ya Itu cara beternak Di zaman sekarang ini Tentu saja Dari terah yang kualitas Makanya Kalau milih betina yang berkualitas Dan juga pejantan yang berkualitas Ambil nama Ambil terahnya Dan kalian bisa nikmati hasilnya nanti Nah Apalagi kalau pelanggan-pelanggan kalian itu Banyak mendapatkan juara Tentu orderan semakin banyak Antri pesanan Inden Nah seperti yang kami alami sekarang Nah oke Sobat Kicamania Itu saja video kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax